Intro Diceritakan seorang tabib yang bernama Suyu telah berhasil membuat ramuan ajaib yang bisa melestarikan tulang orang yang sudah mati dan merubah menjadi daging manusia namun jika orang yang mengkonsumsinya mempunyai kebencian di hati maka ia akan berubah menjadi iblis mengetahui keajaiban ini seorang pejabat yang bernama Cheng Zhen berambisi untuk memilikinya ia pun mengutus anak buahnya untuk mendapatkan ramuan ini secara paksa menyadari ramuannya akan dicuri Suyu memberikan ramuan itu pada istrinya kemudian sang istri menitipkan ramuan itu pada temannya yang bernama Fu untuk disembunyikan di tempat yang aman akan tetapi naas menimpa mereka berdua Suyu dan Fu akhirnya dibunuh oleh anak buah Cheng Zhen tak berhenti disitu anak buah Cheng Zhen juga menangkap teman Suyu yang bernama Zawu Ji karena dinilai menyembunyikan ramuan itu saat ditangkap inilah Zawu Ji mengetahui bahwa sang kekasih yang tak lain adalah Fu sudah meninggal mengetahui kekasihnya sudah tak bernyawa Zawu Ji menjadi murka namun karena kalah jumlah Zawu Ji tak bisa berbuat apa-apa bahkan ia dihajar sampai tak berdaya oleh anak buah Cheng Zhen di tengah ketidakberdayaan ia menemukan ramuan ajaib yang tertumpah hingga tanpa pikir panjang ia langsung memakan ramuan itu dengan kondisi hati yang penuh dengan emosi sontak hal ini membuat tubuh Zawu Ji mengalami perubahan drastis tubuhnya bergetar raut wajahnya memerah yang menandakan dirinya telah berubah menjadi manusia berhati iblis yang penuh amarah dan kebencian dengan kekuatan barunya ini sembari membawa mayat kekasihnya Zawu Ji mendatangi rumah Cheng Zhen dan membantai anak buahnya untuk balas dendam akan kematian kekasihnya di sisi lain Cheng Zhen yang mengetahui anak buahnya sudah babak belur segera melirikan diri bersama anak dan istrinya namun Zawu Ji yang sudah dipenuhi dengan dendam membara terus mengejarnya walaupun anak buah Cheng Zhen terus menghadangnya hingga pada akhirnya ia berhasil membunuh Cheng Zhen tak berhenti di situ Zawu Ji juga mengejar istri Cheng Zhen yang sedang mengendong anaknya mengetahui kondisinya terancam istri Cheng Zhen menaikkan anaknya ke sebuah kayu dan dihanyutkan ke sungai sementara dirinya mati tertusuk pedang Zawu Ji terlihat bocah itu hanyut bersama kayu tersebut sembari menangis dengan derai air mata menyaksikan sang ibu sudah tiada 10 tahun kemudian terlihat seorang pemuda yang bernama Liu Er sedang menyaksikan murid Shaolin berlatih kungfu yang perlu diketahui Liu Er adalah anak Cheng Zhen yang dihanyutkan ke sungai 10 tahun yang lalu itu kemudian ia menanyakan pada seniornya yang bernama Big Su Zi kenapa dirinya tidak diajari kungfu sebagaimana teman-temannya lalu guru Big Su yang baru datang itu menjelaskan alasan Liu Er tidak diajari kungfu karena ia punya gangguan pada ingatannya di tengah perbincangan tiba-tiba datang seorang murid Shaolin dan melaporkan jika wilayah kota diserang oleh tiga komplotan iblis mendengar hal ini guru Big Su menyuruh Big Su Zi untuk mengatasi kejadian itu dan mengizinkan Liu Er untuk ikut bersamanya sementara di wilayah kota terlihat wanita bernama Chang Ying dan temannya yang bernama Tian Yu sedang bertempur melawan komplotan iblis itu mereka melakukan pemburuan iblis ini demi mendapat hadiah dari kerajaan tapi sayang mereka tak mampu menghadapi kehebatan iblis tersebut namun beruntung Big Su Zi segera datang membantunya dan melumpuhkan tiga iblis tersebut usai memenangkan pertempuran dengan cerianya Chang Ying menyapa Liu Er yang ternyata adalah teman kecilnya Chang Ying pun menceritakan masa kecilnya saat dimana dirinya ditolong oleh Liu Er ketika dirinya diganggu teman-temannya tapi sayang ternyata Liu Er sudah tidak mengingat masa lalunya itu Chang Ying pun merasa heran kenapa Liu Er sudah tidak mengingat apa-apa di tengah keheranan Chang Ying terus memaksa Liu Er untuk mengingatnya tapi hal ini membuat kepala Liu Er tiba-tiba sakit malah ia teringat tragedi saat dimana kedua orang tuanya dibabat habis oleh Zhao Wu Ji di sisi lain Big Su Zi mengingatkan Chang Ying dan Tian Yu jika iblis yang diburu mereka sangatlah kuat karena ambisi besar mendapatkan hadiah dari kerajaan membuat mereka berdua tidak gentar dengan penjelasan Big Su Zi ini di lain tempat Zhao Wu Ji yang mengetahui bahwa anak Cheng Zhen masih hidup terus memburunya dengan membantai semua orang-orang yang tak bersalah sementara di sini terlihat Ca Ying mendatangi ibu angkat Liu Er yang bernama Saniang yang perlu diketahui Saniang adalah orang yang merawat Liu Er sejak kecil kepada Saniang Chang Ying menanyakan kenapa Liu Er mengalami lupa ingatan terlihat Saniang hanya terdiam tak memberi jawaban kemudian Big Su Zi datang dan menjelaskan bahwa ingatan Liu Er disegel oleh dirinya karena jiwa Liu Er sangat tersiksa dengan masa lalunya ia pun menjelaskan hal ini ia lakukan demi kebaikan Liu Er di lain tempat Tianyu dan anak buahnya yang merupakan pemburu iblis mencoba menangkap Zhao Wu Ji hingga terjadilah perkelahian karena tak mampu mengatasinya terpaksa Tianyu melarikan diri sementara di sini Ca Ying sedang menerima tawaran dari seseorang untuk menangkap iblis akan tetapi ternyata iblis itu lebih kuat darinya namun beruntung Big Su Zi bersama Liu Er segera datang dan menyelamatkannya usai pertarungan Liu Er meminta Big Su Zi agar mengajarinya kungfu Big Su Zi yang tidak mau menuruti permintaan Liu Er langsung pergi meninggalkannya setelah itu Ca Ying yang ingin bernostalgia terus memaksa Liu Er untuk mengingat masa lalunya tapi lagi-lagi Liu Er teringat kedua orang tuanya saat dibantai oleh Zhao Wu Ji sementara di kuil Guru Big Su bercerita waktu dirinya menemukan Liu Er di sungai saat itu pula ia langsung mengantarkan ke orang tuanya mengetahui orang tuanya sudah dibantai Zhao Wu Ji Guru Big Su menitipkan Liu Er pada saniang seorang wanita yang sudah mengabdikan hidupnya di kuil sejak suaminya meninggal dari sinilah Guru Big Su mengetahui bahwa Liu Er punya masalah serius dengan Zhao Wu Ji sementara di sini di suatu malam saniang teringat saat pertama kali Guru Big Su menitipkan Liu Er pada dirinya ia sebenarnya sudah tidak mau merawatnya karena ia mengetahui bahwa Liu Er adalah anak dari Cheng Zhen seorang pejabat yang telah membunuh suaminya dari sinilah terungkap bahwa ternyata saniang adalah istri dari tabib Su Yu seorang tabib pencipta pil ajaib itu tapi karena ketulusan hati saniang ia merawat Liu Er dengan penuh kasih sayang layaknya anak sendiri hingga di suatu malam Liu Er mendatangi saniang guna meminta izin untuk belajar kungfu bersama Cha Ying namun saniang melarangnya karena khawatir akan membahayakan pada keselamatan Liu Er tapi Liu Er terus bersike kepada keinginannya bahkan ia mengatakan jika tujuan dirinya berlatih kungfu adalah untuk balas dendam atas kematian kedua orang tuanya mendengar ucapan ini saniang terkejut karena tak menyangka Liu Er sudah mengingat masa lalunya yang sudah tersegel oleh Buddha lalu karena tak ingin Liu Er terjerumus dalam pusaran dendamnya saniang menyuruh anak angkatnya itu belajar agama di sebuah kuil namun Liu Er tetap pada pendiriannya bahkan ia mengatakan jika dendamnya sudah terbalas maka ia akan pulang kembali dan membayar jasa saniang karena telah merawat dan membesarkannya hingga dewasa sontak ucapan ini membuat saniang kaget hingga jatuh pingsan keesokan harinya Liu Er dan Chai Ying berangkat menuju ke barat untuk belajar kungfu sementara di waktu yang sama Zhao Wu Ji dengan menggendong peti mati kekasihnya terus memburu keberadaan Liu Er ia tak ingin menyisakan seorang pun dari keturunan Cheng Zhen bahkan ia tak segan membunuh orang-orang yang mencoba menghalanginya di tengah kekacauan seorang warga mendatangi Biksu Ji dan melaporkan jika desanya diserang oleh seorang yang menggendong peti mati mendengar kabar ini Biksu Ji bersama murid-muridnya segera mendatangi desa guna menolong warga di tengah perjalanan tanpa disengaja mereka bertemu dengan Liu Er dan Chai Ying mengetahui para biksu itu menuju desa mereka berdua akhirnya memutuskan kembali guna membantu para biksu tersebut hingga pada akhirnya pertarungan antara Biksu Ji dan Zhao Wu Ji pun terjadi tapi sayang dengan begitu mudahnya Zhao Wu Ji mengalahkan Biksu Ji kemudian Liu Er datang mencoba membantunya mengetahui Liu Er datang Zhao Wu Ji langsung menyerang dong dengan goloknya akan tetapi tiba-tiba Saniang datang menghalang pedang Zhao Wu Ji hingga mengalami luka parah mendengar teriakan nama Saniang Zhao Wu Ji seketika terkejut karena mengetahui bahwa wanita tersebut adalah istri dari Tabib Suyu yang tak lain adalah kerabatnya sendiri di tengah kepanikan para biksu terus menyerang Zhao Wu Ji sementara Saniang dan Liu Er dilarikan ke kuil untuk diobati keesokan harinya Liu Er mendatangi guru biksu dan memintanya untuk mengajarinya kungfu guna balas dendam atas kematian kedua orang tuanya Liu Er juga mengatakan pada sang guru jika dirinya sudah tahu bahwa orang yang mengindong peti mati itu adalah pembunuh kedua orang tuanya dirasa sudah waktunya guru biksu menceritakan semuanya pada Liu Er tentang Saniang bahwa Saniang adalah orang yang merawat dan membesarkannya semenjak kecil sementara suaminya bernama Suyu pembuat dan pencipta pil ajaib namun seorang bernama Chen Zhen yang berambisi memiliki pil ajaib itu membunuh Suyu dan teman istrinya yang bernama Fu yang tak lain adalah kekasih Zhao Wu Ji sedangkan Chen Zhen sang pelaku pembunuhan adalah ayah Liu Er Liu Er yang sudah mulai faham akar masalah ini hanya bisa termenung namun kemudian ia mengatakan pada sang guru bahwa masalah ini harus segera berakhir keesokan harinya Liu Er dan Cha Ying mendatangi rumah Tianyu yang merupakan pemburu iblis untuk belajar kungfu namun Tianyu sudah merasa putus asa karena telah dikalahkan dan dihajar oleh Zhao Wu Ji mengetahui hal ini Liu Er kemudian menjelaskan bahwa Zhao Wu Ji menjadi kuat hanya karena menelan sebuah pil ajaib dan titik kelemahannya ada pada peti mati yang digendongnya mendengar penjelasan ini Tianyu kembali bersemangat hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mencari Zhao Wu Ji kemudian dengan kompas ajaibnya mereka bisa melacak keberadaan Zhao Wu Ji di hutan yang sedang menggendong poti matinya lalu di tengah ketidakberdayaan tiba-tiba Big Suzy datang membantu mereka tapi sayang rupanya Big Suzy juga tak mampu menghadapi Zhao Wu Ji hingga mengakibatkannya luka parah kemudian mereka melarikan diri dan membawa Big Suzy ke kuil untuk diobati tapi sayang nyawa Big Suzy tak bisa tertolong alias bengkah keesokan harinya Liu Er mengatakan pada Cha Ying jika dirinya ingin mencukur rambutnya dan mengabdikan diri ke Buddha demi mewujudkan keinginan ibu angkatnya terlihat Cha Ying tak begitu setuju akan keinginan kerabatnya itu namun meski demikian Liu Er tetap memantapkan keinginannya untuk menjadi Big Su ia pun disumpah oleh Guru Big Su untuk mendapatkan ilmu Kung Fu dari Buddha tak hanya itu Guru Big Su juga menjelaskan persyaratan mendapatkan ilmu Kung Fu Buddha harus bisa mengendalikan diri dan mengendalikan dunia dan isinya sementara disini Zawu Ji terus membantai orang-orang yang tak bersalah hingga memakan korban tak terhitung lagi sedangkan Tian Yu yang masih semangat terus mengikuti Zawu Ji kemanapun ia pergi hingga pada akhirnya Tian Yu berhasil mencuri peti mati itu setelah menaburkan asap beracun pada Zawu Ji setelah berhasil mencuri peti dari Zawu Ji Tian Yu terus berlari membawa peti itu ke kuil sementara Zawu Ji juga terus mengejarnya akan tetapi Tian Yu yang sudah merasa kelahan akhirnya terkejar hingga pada akhirnya ia menjadi korban keberingasan Zawu Ji dan mati di tangannya Tian Yu yang mengetahui hal ini tak bisa berbuat apa-apa karena dirinya sadar bahwa dirinya akan mati jika melawan Zawu Ji lalu Zawu Ji mendekati peti mati itu dan kembali menggendongnya namun tak berselang lama Guru Biksu datang bersama Sani Yang dan menasihati Zawu Ji agar bertobat dari segala kesalahannya dan bangun dari keterpurukan tak hanya itu Sani Yang juga mengatakan jika semua ini karena kesalahan dirinya yang telah menitipkan pil ajab itu pada kekasih Zawu Ji namun Zawu Ji yang sudah kesetanan tidak mau menerima nasihat ini malah ia berusaha menyerang Guru Biksu dan Sani Yang tapi beruntung tiba-tiba Liu Air dengan ilmu buddhanya datang menyerang dan menghajar Zawu Ji tanpa henti hingga jiwa iblis di dalam tubuh Zawu Ji keluar dan mayat Fu berubah menjadi tengkorak hingga pada akhirnya Zawu Ji sadar jika selama ini dirinya ada di jalan yang salah di akhir cerita Liu Air dan Chai yang sepakat mengabdikan hidupnya ke Buddha untuk membasmi kejahatan kezoliman dan kemaksiatan lalu film pun sudah selesai Aku Mufi ucapkan terima kasih atas perhatiannya Ilan Likok Viki Sotil Atiyah sampai berjumpa di ulasan berikutnya Bye-bye